Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Antonija TV Live 16 November 2021. Berita kali ini kami membawakan tentang Polri yang menjawab Sri Mulyani soal minim polwan di kepolisian. Mari langsung saja kita simak beritanya di Antonija TV Live. Kadif Fumas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya akan terus membenahi sistem perekrutan agar nantinya memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk dapat menjadi anggota kepolisian polwan. Deddy merespon pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyoroti minimnya jumlah polwan jika dibandingkan polisi laki-laki. Padahal Polri merupakan institusi terbesar kedua di dunia setelah Cina dengan jumlah personel 450 ribu orang. Polri sudah memiliki roadmap tahun rekrutmen. Anggota Polri khusus polwan semakin meningkat, kata Deddy saat dihukumi Senin 15 November. Deddy menyatakan bahwa polwan pun memiliki kesempatan untuk berkarir sama besarnya dengan polisi laki-laki di korps Bayangkara. Namun demikian, ia berpendapat menjabarkan lebih lanjut mengenai alasan jumlah polwan relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan polisi laki-laki. Deddy menuturkan bahwa selama ini sistem pembinaan karir bagi polwan di polisi sudah berjalan. Sejumlah posisi penting di organisasi pun dijabat oleh wanita. Sistem BINKAR untuk polwan juga sudah mendapat porsi yang sama dengan polisi laki-laki. Kedaya yang menjabat Kapolsek, Kasat, Kabak, Kapolres, dan Wakapolda jelas dia. Menurutnya, ke depan polwan akan terus mendapat peluang untuk menduduki jabatan-jabatan tinggi di korps Bayangkara. Hal itu, kata dia sejalan dengan kebijakan Kapolri Jenderal Listio, Sikit Prabowo. Akan terbuka peluang bagi polwan untuk menduduki jabatan yang tinggi tandasnya. Sri Mulyani sebelumnya menyuruti hanya ada 5% anggota polri yang berasal dari unsur perempuan. Hal itu berbeda dengan rata-rata jumlah polisi wanita di negara lain yang lebih dari 10%. Sri Mulyani menyuruti isu kesetaraan genetik korps Bayangkara usai menghadiri kegiatan The Annual International Association of Women's Police di Indonesia Tenggara Timur beberapa waktu lalu, di mana Indonesia menjadi tuan rumah konfresi tersebut. Dalam kegiatan itu, Kapolri Jenderal Listio, Sikit Prabowo mengatakan akan terus memperjuangkan kesetaraan gender dan karir polwan di korps Bayangkara. Polri akan terus memberikan ruang bagi polwan, kesetaraan gender harus kita perjuangkan terus. Seperti harapan kita semua, kata Listio yang hadir di labuan baju. Terima kasih telah menonton!